Femini Barcelona lolos ke final Liga Champions untuk kedua kalinya dalam 3 tahun setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 21 di leg kedua untuk mengamankan agregat 3-2 Pasukan Luis Cortez telah menampilkan permainan apik mereka yang sangat sensasional musim ini Mereka telah berhasil memenangkan 25 pertandingan Liga mereka sejauh musim ini Satu-satunya prestasi yang hilang dari tropi Femini musim ini adalah tropi di Eropa yang secara spektakuler gagal mereka menangkan dalam 2 musim terakhir Di babak pertama Paris Saint-Germain tampak cukup tangguh setelah mereka mengalahkan pemenang 7 kali kompetisi tersebut Lion dengan gol tandang Lion telah memenangkan persaingan terus menerus selama 5 musim terakhir Skor 1-1 antara Barcelona dan PSG setelah leg pertama semifinal Seribu penonton diizinkan di stadion Johan Cruyff untuk leg kedua yang menentukan Liga Martins mencetak gol lebih awal pada menit 8 memasuki leg kedua Setelah satu jam Martins mencetak dua gol dari umpan silang Hansen untuk mencetak dua gol yang membantu timnya mencapai final kompetisi yang diantisipasi Femini Barcelona akan berharap untuk mengangkat tropi UWCL untuk pertama kalinya melawan Chelsea pada tanggal 16 Mei nanti Femini Barcelona dijadwalkan juga menghadapi Sevilla untuk perempat final Copa de la Reina Tidak seperti Chelsea mereka juga memimpin Liga Domestik Divisi Primera dengan selisih yang kuat Final UWCL akan menjadi pertandingan yang sengit antara dua tim yang paling mendominasi di Eropa Berita selanjutnya Untuk pertama kalinya tahun ini Leo Messi naik ke posisi teratas peringkat kekuatan Ballon d'Or menurut Tribuna.com Kailan Mbappe turun ke posisi kedua setelah cedera yang dideritanya menjelang pertandingan Lens Pemain Perancis itu tidak mungkin tampil melawan Manchester City pada hari Selasa Sesuai RMC Sport yang berpotensi menjadi pukulan besar bagi peluang Liga Champions Paris Bayern Munich tidak memiliki pertandingan Bundesliga selama akhir pesan Sementara Erling Haaland tidak tampil melawan Holstein Kiel di semifinal piala DFB Jadi posisi mereka tetap sama masing-masing ketiga dan keempat Berita selanjutnya Clement Langlet digunakan sebagai back kontra Valencia Pada awalnya Langlet bekerja cukup baik Namun setelah menit-menit kemudian permainannya mulai menurun Kesalahannya menghasilkan sepak pojok dan gol pembuka bats Oscar Minguesa seharusnya sudah belajar dari kesalahan seperti itu Setelah beristirahat selama akhir pekan Pria Spanyol itu mungkin siap tampil dalam pertandingan besar melawan Atletico Adapun Raucho, pemain Uruguay itu menjalani hari yang menyenangkan di kamper melawan Valencia Kalaupun ada kesalahan itu tidak seberu kelenglet Trio Sergio Busquets, Pedri dan Frankie de Jong tampil luar biasa melawan Valencia Dan kami seharusnya tidak berharap Ronald Koeman merotasi banyak untuk mereka Yang mengkhawatirkan di sini adalah kehadiran Sergio Nodes Orang Amerika itu tidak benar-benar kreatif di sisi kanan terakhir kali Dan tidak dapat melacak kembali sepanjang waktu Namun mungkin dia adalah opsi terbaik mengingat performa buruk ke Sergio Roberto Leo Messi dan Anton Griezmann terus tampil mengesankan mengingat mereka banyak pertandingan yang sudah dilewatkan Osman Dembele, dia tidak akan dimainkan dalam starting eleven Selain itu, Griezmann mungkin lebih terinspirasi untuk bermain melawan mantan timnya Berita selanjutnya Untuk pertandingan melawan Atletico Madrid pada hari Sabtu 8 Mei menatang FC Barcelona akan sekali lagi mengenakan kostum edisi khusus Yang menggabungkan warna blau kerana dengan garis-garis bendera Katalan Tim wanita juga akan mengenakan seragam tersebut di babak final Copa de la Reina Asalkan mereka bisa melewati Sevilla di perempat final Desainnya menampilkan karakter keculer dan kebanggaan menjadi bagian dari Barca Bersama dengan loyalitas kepada akar klub dan hubungannya yang erat dengan Katalonia Menghormati tradisi garis vertikal Tetapi secara khusus menyertakan garis merah dan kuning dari senyera bersama-sama dengan warna tradisional klub Garis-garis ini dimulai dari bagian bawah kaos dan secara bertahap memudar ke arah dada Sementara corak biru yang berbeda menunjukkan garis luar bendera mencapai hingga ke leher berpotongan kuning Lambang Barca berada di tempat biasanya dengan logo Nike dan Rakuten juga muncul di depan Beko di lengan dan Unicef di belakang Semuanya berwarna kuning seperti leher Perlengkapan ini dilengkapi dengan celana pendek biru yang mengikuti nada yang sama dengan gemeca Sedangkan warna flat katalan membungkus kaos kaki biru Karena banyaknya permintaan klub juga membuat adaptasi dari kaos walita Menampilkan nama mitra utama tim Stanley di bagian depan Ide nya adalah agar tim memakainya di tahap akhir kompetisi Copa de la Reina Asalkan mereka mampu mengalahkan Sevilla pada 5 Mei nanti Kabar baik buat para penggemar dikabarkan bahwa Kemeja Blaugrana Senyera tersedia dari Barca Store di Pescea de Gracia, Barcelona Dan juga melalui e-commerce club dan saluran lainnya 800 unit yang tersisa memiliki logo Rakuten di bagian depan Karena versi Stanley hanya dibuat untuk digunakan oleh tim dalam permainan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!